Intro Oke, orangnya sudah berada di sampingannya nih, Bang Ahmad Rifai Rifan gitu ya Ya, ini adalah waktu pertama gitu ya, ketemu dengan beliau, insya Allah salah satu orang hebat gitu ya Yang dimana karyanya itu sangat menarik dan sangat berpengaruh gitu teman-teman semua Salah satu yang akan kita bedah pada sore hari ini yaitu bukunya yang berjudul ketika Tuhan tak lagi dibutuhkan gitu ya Sebenarnya konsepsi Tuhan yang dimaksud tuh seperti apa ya Apakah Tuhan yang sering kita dengar ataukah mungkin ada filosofi yang lebih dalam lagi dari apa yang dituliskan di dalam judulnya gitu Nah, daripada penasaran gitu ya, mungkin langsung aja saya akan menanyakan ini kepada penulisnya langsung Kepada Bang Ahmad Rifai Rifan Bang, baiknya manggilnya apa nih Bang? Bang Ahmad, Bang Rifai atau Bang Rifan? Kalau tiga-tiganya kepanjang kan? Ya, biasa dipanggil Mas Rifai Mas Rifai Mas Rifai Mas Rifai, Jawa Timur, tapi karena kalau di Jakarta mungkin Bang Rifai dah Bang Rifai, oh sangat menyesuaikan dengan kondisi ya Bang Ya, langsung saja saya tanyakan kepada Bang Rifai nih Bang Langsung aja Bang, yang pertama buku ini kan judulnya itu kalau bisa dilihat sangat menarik gitu Bang Ketika Tuhan tak lagi dibutuhkan Dan ini menjadi kalau di kuliah saya misalnya di visip gitu ya Ini sangat menarik Bang Bahkan sampai 3 SKS aja ini gak cukup buat bahas ini Karena saking terlalu menariknya gitu Nah, apabila dalam buku ini Bang Yang pertama yang ingin kita tanyakan Sebenarnya garis besarnya itu bahas tentang apa Bang buku ini? Kemudian maksud dari judul yang sangat fenomen ini apa Bang? Mungkin bisa langsung dijawab Bang Ya, baik Sebelumnya salam dulu ya Saya belum salam nih Assalamualaikum Wr. Wb Baik, teman-teman sekalian Ada yang sudah baca buku ini belum sebelumnya? Angkat tangan coba Saya ingin tahu berapa banyak Satu, dua Satu doang? Dua Lumayan ya Tiga Oke Baik Kalau moderatornya sudah baca belum nih? Jangan-jangan belum? Sedikit tadi sudah baca Oh sudah baca ya? Kayaknya reviewnya doang Oke, oke Jadi buku ini ketika Tuhan tak lagi dibutuhkan Ini kalau beberapa tahun yang lalu Sekitar tiga tahun yang lalu Di panggung yang sama Di acara yang sama IBF UI juga Kita membedah buku yang lain Bukunya awalnya Tuhan maaf kami sedang sibuk Maka judul buku ini ketika Tuhan tak lagi dibutuhkan Ini adalah Saya tujukan sebagai lanjutan dari buku tersebut Buku Tuhan maaf kami sedang sibuk Itu edisi pertamanya Jadi kalau dibikin lanjutan Inilah edisi lanjutannya Lalu kenapa kok judulnya selalu Mungkin kontroversial Mungkin judulnya terlalu Gak mainstream Gak biasa Karena memang itulah strategi dakwa menurut saya Jadi judul buku itu Jangan pernah bikin judul yang biasa-biasa banget Jangan pernah bikin judul buku yang Ketika pembaca itu baru membaca judulnya Langsung terbayang isinya Atau ketika baru membaca bukunya Sudah punya bayangan Ah isinya paling cuma gini doang Nah saya menghindari Strategi semacam itu Maka ketika kita membaca judul buku Harus kita bikin judul buku yang Benar-benar gak biasa Ketika pembaca baru melihatnya Langsung tergerak untuk mengambilnya Membacanya satu demi satu halaman buku kita Jadi mulai dari judul dulu Kemudian Kalau teman-teman baca buku ini Insya Allah yang teman-teman dapatkan adalah Buku ini bukan buku motivasi Bukan buku ibadah Bukan buku fikir Bukan buku panduan-panduan keislaman Bukan Ini adalah buku renungan refleksi pribadi Sebagaimana buku Tuhan maaf kami sedang sibuk Gak jauh beda dengan itu Cuman Saya lebih menitik beratkan buku ini Kalau di buku Tuhan maaf kami sedang sibuk Kita merefleksi diri kita Mulai dari ketauhitan Nurani Mulai dari Konsep pahala Konsep dosa Sementara di dalam buku ini Lebih mendekatkan pada Refleksi tentang sosial Jadi ketika Tuhan tak lagi dibutuhkan Itu sebenarnya bukan hanya ketauhitan kita Yang kita bahas Tetapi hubungan sosial kita dengan manusia Itu lebih saya titik beratkan dalam buku ini Hubungan kita dengan sesama manusia Mengapa? Karena Allah itu bukan hanya Bisa didekati melalui ibadah-ibadah mahluk saja Allah itu bukan hanya bisa didekati melalui Sholat kita, puasa kita, zakat kita Bukan hanya itu Tetapi Allah itu bersama orang-orang yang mencintai Sesama orang-orang yang Do'afa Orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan kita Jadi ketika kita merasa butuh kepada Allah Salah satu langkahnya adalah dengan cara Memberikan perhatian yang besar Kepada lingkungan sosial kita Jadi seperti itu Intinya lebih ke sosial sebenarnya Agak berbeda dengan Tuhan Maaf kami sedang sibuk Jadi seperti itu ya Sangat menarik gitu ya Dimana konsep keutuhan ini Memiliki impact atau dampak Dalam kehidupan sosial gitu Bang Nah sebenarnya Dari awal pembahasan buku ini Bang Itu berawal dari mana sih Bang Maksudnya dari keresahan apa yang didapatkan ketika itu Wah ternyata ada masalah ini Aneh saya nulis aja buku Buku ini ketika Tuhan tak lagi dibutuhkan gitu Bang Mungkin perlu untuk kita tahu gitu Bang Kenapa sih mau nulis buku tentang ini Ya karena kebetulan saya gak bawa bukunya ya Saya boleh pinjam teman-teman yang bawa bukunya gak? Boleh pinjam ya bukunya Biar bisa kita bahas Oke Alhamdulillah Makasih ya Ada yang bawa buku Tuhan Maaf kami sedang sibuk juga Boleh pinjam juga? Oh ada ya Pinjam doang nih modal pinjam nih Gak apa-apa ya Yang pinjam penulisnya Oke biar bisa berkelanjutan bahasnya nih Jadi ini penampakan bukunya Penampakan bukunya Ambilan bukunya ya Buku setebal sekitar 200an halaman lebih Ini adalah lanjutan dari buku ini Tuhan maaf kami sedang sibuk Yang tebalnya hampir 400an halaman Kebetulan Kalau buku ini keresahannya Justru ketika dulu Ketika menulis buku ini ya Buku pertama sebelum membahas tentang Ketika Tuhan tak lagi dibutuhkan Keresahan ketika menulis buku ini adalah Kebetulan ketika buku ini ditulis Saya masih kuliah Kuliah di ITS Surabaya Saya ambil jurusan teknik Yang bayangan saya setelah lulus nanti Saya akan berperan di perusahaan-perusahaan Kerja sebagai orang-orang kantoran Dan kalau bisa Saya membayangkan ketika saya masih kuliah Saya bisa dengan mudah Mengamalkan ajaran-ajaran agama saya Saya bisa dengan mudah Sholat jamaah di masjid Saya masih bisa dengan mudah Menghadiri majelis-majelis ilmu Saya masih bisa dengan mudah Mengamalkan amalan-amalan sunnah Tapi nanti setelah saya lulus dari kuliah Bisa jadi kesibukan aktivitas sehari-hari saya Jauh berbeda dengan ketika saya masih mahasiswa Maka keresahan itulah yang akhirnya mendorong saya Untuk menulis sebuah buku yang bisa menjadi penasihat bagi diri saya pribadi Penasihat yang nantinya bisa ketika saya renungkan ketika saya lulus kuliah Paling tidak saya bisa menasihati diri sendiri melalui buku ini Kemudian buku yang kedua ketika Tuhan tak lagi dibutuhkan Ini justru hadir ketika saya sedang membaca sebuah riset yang mengatakan bahwa Banyak sekali kaum intelektual, kaum ilmuwan, kaum saintis Yang ternyata menjadi ateis ketika dia mempelajari sains Ternyata banyak sekali kaum intelektual Orang-orang yang jenius, yang kecerdasannya luar biasa Setelah mereka mempelajari sains ternyata justru bukan malah menjadi seorang pribadi yang religius Tapi justru sebaliknya Mereka justru berpendapat bahwa kita tidak perlu Tuhan Untuk bisa menjelaskan alam semesta ini Kita tidak perlu Tuhan untuk bisa menjelaskan proses terjadinya Proses penciptaan bahkan berlangsungnya alam semesta ini Kita cukup bisa menjelaskannya melalui sains saja Nanti akan kita bahas lebih lanjut Jadi keresahan itulah melalui bacaan Bacaan-bacaan yang semacam itu Akhirnya terpikir judul ketika Tuhan tak lagi dibutuhkan Jadi berawal dari seorang yang memiliki istilahnya itu pengetahuan yang banyak Namun menjadikan dia justru malah tidak beriman Maksudnya tidak menjelaskan dia dari Tuhan Nah justru buku ini menjelaskan bahwa Oh tidak seperti itu Seperti itu bahwa ketika kita bertuhan banyak loh Impact dampak bagi kehidupan kita Yang itu harusnya kita tetap pegang gitu ya Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan kita Selain dari Tuhan itu sendiri gitu Bang Oke sangat menarik gitu ya Untuk kenapa buku ini ditulis gitu Bang Nah kemudian yang selanjutnya Sebenarnya Kalau secara singkat gitu Bang Secara singkat Dari judul yang sangat menarik ini Sebenarnya Pesan atau Pesan atau Yang pengen digugah Oleh pembaca itu apa Bang Yang ingin Oh ketika orang baca ini Dia ini langsung berubah Mungkin bisa jelasin Bang Jadi inti atau pesan Utama Yang ingin saya sampaikan Melalui buku ini adalah Ada di halaman belakang buku ini Saya bacakan aja ya Ketika Tuhan tak lagi dibutuhkan Buku ini bisa menjadi perenungan bersama Bahwa konsekuensi keimanan kita kepada Allah Sungguh sangat berat sekali Ada dua minimal Dua diantaranya adalah Membuat kita menjadi pribadi yang berakhlak dan bermoral Menjadi pribadi yang berakhlak dan bermoral Dan konsekuensi kedua adalah Membuat kehidupan kita lebih damai Karena apapun peristiwa yang kita alami Yang kita ingat pertama kali adalah Allah Sehingga melalui buku ini Mudah-mudahan bisa menjadikan diri kita Bukan hanya sukses secara ritual Tapi juga sukses secara sosial Bukan hanya sukses dalam ibadah-ibadah mahluk saja Tapi juga sukses dalam ibadah-ibadah khairu mahluk Jadi itu inti utama dari buku ini Yang ingin saya sampaikan melalui bahasan-bahasan Yang insya Allah sangat ringan untuk dibaca Pernungan-pernungan yang insya Allah sangat mudah dipahami oleh beragam kalangan Karena saya berupaya Buku yang saya tulis jangan sampai hanya bisa dipahami oleh sekelompok orang saja Saya selalu berupaya menyederhanakan kalimat-kalimat saya Menyederhanakan pengetahuan-pengetahuan saya Sehingga kalimat atau bahasan saya gunakan bisa dipahami bahkan oleh anak CSD sekalipun Bisa dipahami bahkan dengan pengetahuan yang sangat awam sekalipun Jadi seperti itu Sebenarnya ini kan hal-hal yang fundamental gitu Maksudnya hal yang sangat mendasar di dalam kehidupan kita Nah kalau yang saya pelajari Mengubah hal value nilai yang dasar itu sangat susah bang Nah yang ditawarkan atau yang disuguhkan di dalam buku ini tuh bang Seperti apa bang Agar orang-orang yang mereka dalam artian dari segi ketuhannya masih kurang gitu bang Itu bisa selep dalam hati sadar gitu bang Dalam artian bukan sadar tapi terinyuh gitu bang Nah kalau yang dituangkan dalam buku ini Caranya itu seperti apa bang Maksudnya bahasannya itu seperti apa Agar bisa mengenai orang-orang yang mereka memang yang tadi Yang jauh dari Tuhan itu bang Oke oke Ketika kita mengemukakan sebuah ilmu atau wawasan dengan bahasa-bahasa yang berat gitu ya Bahasa-bahasa yang sulit dipahami oleh banyak sekali kalangan Mungkin salah satu tantangan bagi seorang penulis adalah menyederhanakannya Dengan analogi-analogi yang bisa mudah sekali dipahami oleh banyak orang Misalnya ketika saya coba memahamkan tingkat kebutuhan kita dengan Tuhan Saya bertanya dalam buku ini Telur dan ayam duluan mana? Misalnya seperti itu Misalnya pertanyaan yang sejak kecil mungkin sudah diulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari kita Telur dan ayam duluan mana? Duluan mana kira-kira? Kayak telur dulu kan Telur dulu Telurnya dari mana? Dari ayam Dari ayam Mutra aja kan telur dari ayam-ayam dari telur Bahkan untuk pertanyaan yang sederhana itu saja Sesepel itu saja Sebenarnya kita butuh Tuhan untuk menjawabnya Mudah sekali dijawab kalau kita percaya Tuhan Kalau kita gak percaya Allah Kita akan muter aja di pertanyaan itu Jawabannya akan muter terus Untuk hal yang sesepel itu saja Kita butuh adanya pencipta Percaya dengan adanya Allah Telur dari mana? Diciptakan Allah selesai sudah gitu kan Kalau menjawab ayam-ayam dari mana? Diciptakan Allah selesai Kita butuh penciptanya untuk menjawab pertanyaan sesepel itu saja Nah dengan analogi-analogi yang sederhana seperti itulah Saya coba menulis buku ini dengan tingkat pemahaman Yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh semua kalangan Dengan tingkat wawasan yang mungkin sangat awam sekali terhadap agama Saya pernah menulis buku judulnya Hidup sekali berarti lalu mati Hidup sekali berarti lalu mati Sebenarnya buku itu Ada yang sudah baca sebelumnya ya? Ada banyak ya? Ada yang sudah baca? Iya Jadi buku itu Buku itu intinya adalah memahamkan tentang konsep kehidupan kita di dunia ini Yang sebenarnya cukup berat Cukup berat Bukan hanya Kehidupan sosial saja Tapi juga kebutuhan Kehidupan setelah kematian pun dibahas dalam buku itu Jadi terbagi menjadi tiga bab Hidup sekali berarti lalu mati Tentang kematian Tentang hidup yang berarti Tentang konsep hidup dalam kehidupan ini Tapi buku itu Saya sederhanakan hingga Tiba-tiba ada seorang pembaca non-muslim Non-muslim padahal itu bukunya bertebaran ayat-ayat Al-Quran Bertebaran hati-hati sasalullah Nasihat-nasihat para ulama Tapi justru banyak sekali dibaca oleh kaum non-muslim Bahkan ada seorang pembaca yang mengirim pesan seperti ini Mas Rifai Saya baru saja menyelesaikan Baca buku hidup sekali berarti lalu mati Yang baru saya beli kemarin Artinya apa? Dia baru satu hari beli sudah selesai bacanya Padahal buku itu 200an dalaman lebih Agama saya Nasrani Nasrani Tapi saya sangat menikmati buku ini Meskipun di dalamnya kaya sekali dengan nilai-nilai Islam Teruslah menulis dan Berpengaruh untuk kehidupan yang lebih baik Kira-kira seperti itu Saya cantumkan di dalam bukunya sampai komentarnya Diceritakan berikutnya Akhirnya apa? Ternyata kalau kita membahasakan buku kita dengan bahasa yang sederhana Bahkan buku keislaman pun bisa diterima oleh non-muslim Yang gak punya Bekirin sama sekali dengan konsepsi agama Islam Jadi intinya adalah bagaimana caranya agar kita punya kreativitas dalam ketatabahasaan kita Sebenarnya saya tertarik dengan konsepsi Islam yang disuguhkan pada buku ini Nah mungkin bisa diceritakan gitu bang Konsepsi Islam yang dijelaskan dengan tadi yang dibilang sangat sederhana itu Yang sehingga bisa ternyutu yang seperti apa bang? Yang digambarkan di dalam buku Ketika Tuhan tak lagi dibutuhkan ini Maksudnya konsepsi Tuhan yang digambarkan gitu bang Yang digambarkan atau yang dijadikan penggambaran orang-orang yang nanti ngebaca Oh konsep Tuhan itu seperti ini Seperti ini gitu bang Yang dituliskan dalam buku ini Saya tidak membahas sejauh itu sebenarnya dalam buku ini Justru saya membahas buku ini dari sudut pandang saya sebagai muslim Jadi ketika saya membahas Tuhan Ya Allah, Ya God, Ya Rock itu Allah gitu lah Saya tidak membahas konsep Tuhan yang Kan ada yang membahas bahwa konsep Tuhan itu ada yang menilai Tuhan yang dipercayai oleh manusia Itu beda dengan Tuhan yang sesungguhnya misalnya Tuhan yang ada dalam benak masyarakat sosial itu beda dengan Tuhan yang sesungguhnya Ada yang memisahkan seperti itu Tapi menurut saya Allah ya Tuhan gitu Saya gak membahas sejauh itu Gak berfilsafat sejauh itu lah Maka dalam ketika saya membahas buku ini Saya gak mencoba untuk menceternakan tadi Gak coba membahas yang Sesuatu yang sangat rumit untuk dibahasakan dan dicerna oleh pembaca-pembaca Apalagi pembaca-pembaca awam Kalau kita bahasakan dengan bahasa yang rumit Kayaknya pasien banget gitu Dan saya yang menulisnya pun kayaknya kok sangat sulit sekali Bahkan bisa jadi di luar kemampuan saya Maka karena kemampuan saya adalah mencet Dengan teori-teori yang ringan Teori-teori yang sederhana Maka itulah yang saya tuliskan Oh gitu Luar biasa Mungkin kita bisa kasih tepuk tangan dulu Untuk Bang Rifai Biasa kasih tepuk tangan Ya lebih keras Kayaknya Butuh semangat nih Kita jargon dulu ya Masih inget kan jargonnya Biar makin semangat nih Mau izin ya Bang Ya kita coba ya UIBF 2018 Ya Lupa semuanya Ya sekali lagi UIBF 2018 Apa tadi MC Oh lupa Ya udah kalo lupa Ternyata Udah lupa semua gitu Bang Langsung aja Kita lanjut gitu Bang Sebenernya Sebenernya di dalam buku ini Kan tadi dijelaskan Bahwa adanya kesinambungan dari buku yang pertama Ke yang kedua Ke ketiga Tuhan Yang tidak lagi bukan Nah itu apakah memang Ini nih Saya mau sempurnain Karya saya yang sebelumnya Gitu Bang Ataukah itu hal yang berbeda Atau gimana Bang Jadi ketika saya menulis buku Tuhan Maaf kami sedang sibuk itu Ada banyak sekali permintaan Bedah buku-bedah buku Di hampir setiap kampus Setiap instansi Inilah buku saya Dari ratusan buku yang saya tulis Inilah buku saya Yang paling banyak saya bedah Di beragam kota Nah di setiap acara Yang diselenggarakan Selalu hadir pertanyaan-pertanyaan Baru yang menurut saya Hampir selalu sama Antara satu acara Di acara yang lain Akhirnya ketika menjawabnya Perlu diulang-ulang terus Nah dari pertanyaan-pertanyaan itulah Menurut saya berarti Masih ada sesuatu Yang belum selesai Dalam buku yang pertama itu Berarti masih ada Masih menyimpan banyak sekali Pertanyaan-pertanyaan Bagi pembaca Yang justru itu muncul Ketika baru membaca buku Tuhan maaf kami sedang sibuk Akhirnya saya perlu menuliskan Pertanyaan-pertanyaan tadi Kemudian harus saya jawab Di buku berikutnya Karena itu saya rasa Bisa menyempurnakan buku sebelumnya Yang sudah memancing Para pembaca untuk Bertanya seperti itu Jadi ini jawaban dari Kekurangan-kekurangan Atau Munculnya pertanyaan-pertanyaan baru Yang dipancing oleh hadirnya Tuhan maaf kami sedang sibuk Oke bang Kalau boleh tahu nih bang Pertanyaan itu apa aja sih bang Misalnya Misalnya Setiap saya membeda buku ini Salah satu pertanyaan yang hadir adalah Mas Rifai Kira-kira Gimana sih cara mengatasi Saya itu terlalu banyak menghabiskan waktu Untuk aktivitas Untuk aktivitas dunia Daripada aktivitas Akhirat saya Saya itu terlalu banyak Menghabiskan waktu Untuk aktivitas Dunia saya Daripada aktivitas Akhirat saya Nah pertanyaan itu Yang kemudian Diulang-ulang Dari satu kota Ke kota yang lain Dari satu acara Ke acara yang lain Padahal dari pertanyaan saja Pertanyaannya saja Sudah saya rasa Sangat rancu sekali Tahu gak Kerancuannya dimana Dimana tuh bang Kerancuan dari pertanyaan tadi Merasa bahwa Aktivitas untuk kehidupan dunia Jauh lebih banyak Daripada aktivitas Untuk kehidupan akhirat Merasa bahwa Aktivitas untuk ibadah Jauh lebih sedikit Daripada aktivitas dunia Rancu gak kira-kira Iya Dimana rancunya Rancunya Masa dia mentingin Dunia gitu Justru kerancuannya itu Terletak pada pertanyaannya Dia membeda-bedakan Ini aktivitas dunia Ini aktivitas akhirat Ketika saya kuliah Berarti saya sedang Mengerjakan aktivitas dunia Ketika saya sholat Saya sedang mengerjakan Aktivitas akhirat Ketika saya bekerja Berarti saya sedang Mengerjakan aktivitas dunia Ketika saya puasa Berarti saya sedang Mengerjakan aktivitas akhirat Justru Rancunya itu ada pada Dikotomisasi Antara ini aktivitas akhirat Ini aktivitas dunia Padahal sebagai muslim Kita gak mengenal itu Bisa jadi seluruh Aktivitas kita Kita akhiratkan Bisa jadi seluruh Aktivitas kita Baik kuliah kita Kerja kita Bisa jadi ibadah Kepada Allah S.W.T Akhirnya salah satu Konsep ikhlas Saya baca disini Saya tulis disini Konsepsi ikhlas Berniat Hanya untuk Allah Terhadap seluruh Aktivitas kita Saya tuliskan dalam buku ini Agar tidak ada lagi Pemisahan Antara ini aktivitas dunia Ini aktivitas akhirat Misalnya ada lagi yang selalu Diulang-ulang pertanyaannya Tentang Mas Rifai Gimana sih caranya Bisa menikmati Ibadah kita Kepada Allah S.W.T Ketika kita merasa Bahwa Tuhan Maaf kami sedang sibuk Tapi ternyata Ketika beribadah pun Kita gak bisa menikmatinya Dan itu menjadi Permasalahan banyak orang Bahkan bisa jadi Yang ditanya juga Bermasalah dengan itu Saya sendiri bisa jadi Bermasalah dengan itu Masih belajar Untuk menjadi pribadi Yang seperti itu Gimana caranya Untuk bisa menikmati Ibadah-ibadah kita Maka saya bahas Dalam buku ini Gimana sih caranya Yang pertama adalah Pakai dibahas Enggak usah ya Boleh bang Boleh sedikit Saya jawab dalam buku ini Yang pertama Cara untuk bisa Menikmati ibadah Itu perlu tahapan Gak bisa spontan Gak bisa spontan Perlu tahapan Yang bisa jadi Sangat panjang sekali Bahkan ada sebagian Ulama yang mengatakan Seperti ini Saya baru bisa menikmati Sholat malam saya Itu setelah Saya mengamalkannya Lebih dari 40 tahun Bayangkan Seorang ulama saja Mengatakan seperti itu Apalagi kita Orang awam Yang bisa jadi Pemahaman agamanya Masih sangat minim sekali Maka bisa jadi Tahapannya itu Jauh lebih panjang lagi Gak bisa spontan Maka untuk bisa Menikmati ibadah kita Tahapan yang pertama Atau tangga yang pertama Untuk bisa kita raih Adalah dengan cara Memaksakan diri dulu Untuk beribadah Kepada Allah Meskipun itu Belum bisa kita nikmati Paksakan Lebih baik terpaksa Daripada gak sama sekali Dan lebih baik terpaksa Masuk surga Daripada masuk neraka Dengan sukarela Paksakan diri kita Untuk melaksanakan Ibadah-ibadah Yang mungkin bisa jadi Sangat sulit Untuk kita kerjakan Karena ibadah itu Dan aktivitas-aktivitas yang lain Bisa jadi sangat sulit Karena kita gak pernah Mengerjakannya Begitu kita sudah Mulai mengerjakannya Bisa jadi itu Akan menjadi sebuah Kebiasaan Menjadi sebuah Kebutuhan Dan lama-lama Akan menjadi Kenikmatan Jadi tangganya seperti itu Paksa dulu Lama-lama akan menjadi biasa Setelah menjadi biasa Insya Allah akan menjadi kebutuhan Setelah menjadi kebutuhan Barulah Lama-lama akan bisa kita nikmati Ibadah-ibadah tersebut Jadi seperti itu jawabannya Ya Masya Allah Dapat pendekatan Sangat Dapat gitu ya Yang pertama terkait dengan Ya itu gak boleh Membeda-bedakan Dunia dan akhirat gitu ya Karena dalam Islam Tidak ada dikotomi Antara keduanya Itu Kalau direpaskan pada diri kita sendiri Itu sangat mengenak gitu ya Sangat mengenak sekali Oh ya jalan-jalan selama ini Kita membedakan Oh pagi itu Urusan akhirat gitu ya Sedangkan kuliah Dunia Dunia gitu Nah Ini tuh sebenarnya Bisa jadi Semuanya itu adalah akhirat gitu Ketika apa Ketika nanti Yang kita lakukan itu Itu karena Allah SWT Diniatkan untuk ibadah Dan lain-lainnya gitu Berarti udah clear disitu Terus yang kedua Menikmati ibadah gitu ya Ibadah itu memang harus dipaksa gitu bang Harus dipaksa Harus Banget-banget dipaksa gitu bang Tapi pertanyaan gini bang Terkadang gitu ya Terkadang Untuk memaksakan diri kita Gitu bang Aduh Kayaknya Berat gitu bang Berat Nah Nah itu Kira-kira Gimana tuh bang Ibadah yang hadiahnya adalah surga Tentu bisa jadi sangat berat sekali Kalau ringan hadiahnya mungkin payung gitu ya Insya Tapi ringan tidaknya itu sebenarnya Karena aktivitas itu memang belum kita biasakan sih ya Aktivitas-aktivitas apapun sebenarnya Kalau sudah biasa Insya Allah akan sangat mudah sekali Bahkan bisa menjadi Candu Bisa jadi Candu Karena kita Sudah membiasakan diri sebelumnya Aktivitas apapun itu Gak cuma ibadah Orang-orang yang Merasa bahwa bangun malam Untuk sholat hajud Itu sulit banget Sulit banget Itu biasanya selalu memperturutkan Memperturutkan keinginannya Memperturutkan godaan-godaan Yang sebenarnya tidak Begitu berat Untuk dilalui Asalkan dia mau memaksakan diri Dan paksaan itu tidak seterusnya loh Itulah kenapa di bulan Ramadan Di bulan Ramadan Kita dilatih dengan banyak sekali Ibadah-ibadah malam Kita dilatih dengan banyak Ibadah-ibadah malam Itu adalah salah satu alasan Untuk Agar satu bulan itu Bisa membiasakan diri kita Sehingga amalan-amalan selanjutnya Untuk bulan-bulan seterusnya Sebelas bulan setelahnya Kita sudah terbiasa Maka untuk membiasakan Sebenarnya Bisa kita mulai dengan Satu bulan pertama Satu bulan pertama Paksakan diri Untuk melakukan amalan Amalan apapun itu Insya Allah setelah satu bulan Bulan berikutnya Tidak akan seberat Awalnya lagi Jadi seperti itu Apapun itu sebenarnya Oke siap ya Semuanya Untuk memaksakan Di awal Memang berat Namun Secara keterusan Atau secara terus menerus Insya Allah itu akan Jadi mudah Dan jadi hebis Mungkin ya bang Jadi hebis dalam kehidupan kita Oke Kita masuk yang pertama nih bang Sebenarnya Di dalam Salah satu bab buku ini Dimana Di pertanyakan Yaitu Terkait dengan Manusia menjadi Bermoral Karena percaya Tuhan Atau manusia percaya Tuhan Karena manusia bermoral Gitu bang Nah Saya Mendengarnya aja Agak sedikit bingung gitu bang Mungkin bisa Menjawab kebingungan saya Dan mungkin para teman-teman semua disini Silahkan bang Jadi ketika mengawali sebuah buku Saya selalu mengawali dengan Kalimat-kalimat yang bisa Yang harusnya menyentak Harusnya membuat kita berpikir Dan harusnya gak biasa Bahwa pertama yang saya tulis Ada sebuah pertanyaan yang menarik sekali Pertanyaan ini Hasil renungan sebenarnya Hasil renungan Berapa lama bang? Gak gak lama kok Bentar Spontan gitu ya Ada pertanyaan menarik Mana yang lebih tepat Manusia jadi bermoral Karena percaya Tuhan Atau manusia percaya Tuhan Karena manusia memang bermoral Kira-kira jawabannya apa Ayo Ada yang mau jawab Manusia jadi bermoral Karena Dia percaya Tuhan Jadi dia percaya Tuhan Sehingga dia jadi bermoral Jadi berakhlak Sehingga moral atau akhlak itu Hasil dari keimanannya Atau dia percaya Tuhan Karena memang sudah terciptakan sebagai pribadi yang bermoral Karena dia sudah tercipta sebagai pribadi yang berakhlak Dari sononya gitu ya Sehingga akhirnya dia punya kepercayaan terhadap Tuhan Sehingga percaya kepada Tuhan itu sebab atau hasil Ada yang bisa menjawab Ada yang mau jawab Dari audiens Kalau gak ada hadiahnya biasanya susah jawabnya Susah Boleh ya bang langsung jawab Sekarang Boleh Saya kasih hadiah aja ya Oh boleh Oke Di sebelah ada stand buku saya Saya mau ambil satu buku ya Penitia aja bang Oh penitia aja Oke Bisa minta tolong ambilkan satu buku Terserah judul apa saja Bukunya bang Bisa yang paling menarik Menurut panitia Panitia tolong diambilin buku bang Rifai Sebagai pancingan ya Oke Makasih ya Oke diambilkan buku Beginilah cara Tuhan menjawab impianku Beginilah cara Tuhan menjawab impianku Ada yang mau jawab pertanyaan tadi Ayo langsung maju ke depan Maju ke depan aja kali bang Ada micnya Ada micnya tuh di depan Ayo silahkan Silahkan dipilih Moderator yang milik Ayo maju Mana Yang dipilih yang mana nih Mana tadi Ayo maju-maju ke depan Oke Yang maju dapat buku ini Ayo-ayo Maju ke depan Silahkan Yang mau maju dapat buku ini Ya oke Kita kasih itu pulangan dong Weh Silahkan Oke Udah Makasih bu Udah boleh duduk Boleh duduk Oh gak jawab Enggak tadi yang maju dapat buku ini Masya Allah Sangat baik sekali Buku lagi Buku lagi satu Masya Allah Tadi bilangnya kan gitu ya Sesuai janji Yang penting maju Buku lagi Buku lagi Buku lagi Di dunia ini Oke Nah ini baru jawab nih Siap-siap Ada yang mau jawab? Silahkan yang mau jawab Ya maju ke depan ya Oke silahkan dipilih Ya tadi yang awal Yang jaket Hitam Bisa maju ke depan Ke mic Oke silahkan Oke silahkan Perkenalkan nama Asal dari mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Imran Dari fisika UI Tadi Tadi pertanyaannya Bisa diulang gak? Bisa diulang gak? Berifai tadi pertanyaannya Jadi pertanyaannya Manusia menjadi bermoral karena dia percaya Tuhan Atau dia percaya Tuhan karena memang dia awalnya sudah diciptakan sebagai pribadi yang bermoral? Menurut saya sih jawaban yang paling tepat itu yang pertama karena Tuhan itu menjadi sebab bukan menjadi akibat Jadi akibatnya karena kita percaya Tuhan kita menjadi bermoral dan memiliki akhlak yang mulia gitu Kita menjadi bermoral karena kita percaya Tuhan Kalau kita gak percaya Tuhan mustahil kita bisa menjadi pribadi yang bermoral Ada gak orang-orang yang tidak beriman tetapi dia baik banget Moralnya baik banget Ada? Ada Berarti? Berarti dua-duanya bener deh kak Cari aman Yaudah Oke dapat Kasih tukung tangan tuh teman kita ini Terima kasih ya Oke terima kasih ya Oke bang Oke oke langsung aja ya kita jawab ya Jawabannya sangat luar biasa Bingung kan kan ya Jadi kalau nulis buku itu kayak gitu strateginya Baru di awal baru buka bukunya langsung kasih pertanyaan yang kira-kira yang jawab Susah jawab Susah banget Harus menarik sejak awalnya Sejak kalimat pertama Begitupun ketika bikin novel bikin apapun itu ya Karena susah jadi dibaca bang sampai akhir Kira-kira jawabannya apa coba? Kalau misalnya ya jawabannya pertama tadi Manusia jadi bermoral karena percaya Tuhan Berarti dia percaya bahwa harus menjadi pribadi yang beriman Dia baru bisa bermoral Padahal banyak sekali Banyak sekali kan ya orang-orang yang dia gak beriman Gak percaya adanya Tuhan Tapi dia gak pernah melakukan aktivitas-aktivitas yang amoral misalnya Dia tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang di dalam masyarakat kurang pantas Dia meninggalkan aktivitas-aktivitas yang memang tidak baik dalam masyarakatnya Dalam kehidupan sosialnya Atau yang kedua Kalau jawabannya yang kedua Manusia percaya Tuhan karena manusia bermoral Berarti dia diciptakan memang sudah bermoral dari seorangnya Sudah punya akhlak dari sananya Sehingga otomatis dia menjadi pribadi yang beriman Dia percaya Tuhan Apakah itu jawabannya? Sebagai orang muslim Sebagai orang muslim Harusnya itulah yang kita percayai Karena Allah memang sebenarnya menciptakan kita dengan akal Menciptakan kita berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain Dan dalam akal itulah sebenarnya sebelum kita lahir di dunia ini Sudah ada konsep ketuhanan yang kita percayai Ketauhidan itu sudah tertanam dalam diri kita Kita bermoral sekaligus bertauhid itu sebenarnya sudah ada potensi dalam diri kita Sehingga untuk keberlanjutan kehidupan seterusnya Kita tinggal mengembangkannya saja Mengasahnya saja Ketauhidan kita, akhlak kita, moral kita Sebenarnya ada perbedaan yang mencolok antara moral dengan akhlak Di sini saya dulunya masih rancu untuk membedakan itu Moral saya katakan bermoral bukan berakhlak Padahal dalam konsepsi Islam Itu akhlak itu beda dengan moral Karena banyak sekali di masyarakat yang menyamakan itu Menyamakan antara moral dengan akhlak Etika dengan adab Benar kan ya? Adab kita samakan dengan etika Moral kita samakan dengan akhlak Kalau misalnya etika sebelum makan Itu adab atau akhlak? Etika sebelum ke kamar mandi Itu adab atau akhlak? Adab Kalau jujur itu adab atau akhlak? Akhlak Akhlak Oke jadi tau bedanya ya Tapi moral dengan akhlak bedanya apa coba? Kayaknya sama kan ya? Iya mirip-mirip Kira-kira perbedaannya terlalu dimana? Padahal jurang perbedaan diantara keduanya sangat Lebar banget Perbedaan diantara keduanya sangat berbeda banget Apa bedanya? Bermoral itu tergantung dengan konsep masyarakat Atau kehidupan sosial kita Dimana kita berada Sementara akhlak itu hanya dikenal dalam Islam Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya Itu berarti tidak berakhlak Akhlak itu langsung aturan dari Allah Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Sementara moral tergantung dari kondisi masyarakat kita Kondisi sosial masyarakat kita Bisa jadi disini dikatakan bermoral Tapi dikondisi daerah yang lain bisa jadi berbeda kan ya? Sementara akhlak dimanapun kita berada harusnya sama Harusnya sama Jadi seperti itu Jawabannya tadi itu ya Masya Allah sangat luar biasa ya Kita kasih tepuk tangan untuk Bani Fai Lebih keras Lebih ramai lagi Oke Bang Tadi merasa cukup clear gitu ya Terkait dengan konsep-konsepsi yang dipertanyakan Salah satunya di dalam bab awal buku ini Kayak gitu Nah sebenarnya kan yang mau kita tanyakan adalah Di dalam penyusuan buku ini Bang Riva ini menemukan kendala gak Bang? Itu bisa share gitu Jadi kemarin Satu hari yang lalu ya Kebetulan saya acara di Pontianak Di Universitas Tanjung Pura Di acara itu Ada sebuah pertanyaan yang sangat menarik Mas Rifai Kira-kira Apa kekhawatiran terbesar Atau apa ketakutan terbesar Ketika Mas Rifai menulis buku Ada tiba-tiba peserta yang bertanya seperti itu Kira-kira apa sih ketakutan terbesar Atau kekhawatiran terbesar Yang pernah Mas Rifai hadapi Sebelum Mas Rifai menulis buku Saat itu saya bingung menjawabnya Saya mengingat-ingat Saya mikir-mikir Kapan ya saya terakhir kali takut menulis buku itu ya Dan ketakutan terbesar apa yang saya rasakan Akhirnya teringat satu peristiwa Yaitu ketika menulis Saya tiba-tiba terpikir seperti ini Jangan-jangan Saya sebagai penulis Tidak bisa mengamalkan apa yang saya tuliskan Tiba-tiba terpikir seperti itu Itulah yang berhari-hari Bahkan saya ingat Gak nulis sama sekali Karena Terpikir kalimat itu terus menerus Pertanyaan itu terus menerus Jangan-jangan Orang lain terspirasi dari buku saya Bisa jadi buku saya bestseller Bisa jadi buku saya dibaca ribuan Bahkan mungkin ratusan juta orang Bisa jadi buku saya tersebar menjadi bestseller Di Gramedia se-Indonesia Tapi jangan-jangan Orang lain bisa mengamalkannya Tapi saya sebagai penulisnya Justru meninggalkannya Jangan-jangan Saya cuma bisa menasihati orang lain Sementara penulisnya sendiri Melanggarnya Ketakutan terbesar itulah Yang membuat saya ragu Untuk terus menulis saat itu Akhirnya teman-teman sekalian Saya cuti cukup lama menulis Cuti cukup lama menulis Karena pertanyaan itu Lama banget Karena ketakutan itu Karena Allah murka sekali Kepada orang yang pintar sekali Memberi nasihat kepada orang lain Tapi dia sendiri yang melanggarnya Allah sangat murka sekali Kepada orang-orang Yang ketika Dia menasihatkan kebaikan Tapi nasihat itu Dia diamalkannya Dalam kehidupannya sehari-hari Tapi Ketakutan itu Tiba-tiba terjawab Kekhawatiran itu Tiba-tiba terjawab Dari kalimat Salah seorang guru saya Ustadz saya Yang tiba-tiba Menasihatkan Menasihatkan kalimat seperti ini Murka Allah itu memang Bagi orang yang Bisa menasihati orang lain Tapi dia tidak mau Mengamalkan Apa nasihatnya Tapi bagi orang-orang Yang menasihati orang lain Tapi dia tetap Bersih keras Tetap bekerja keras Dan punya niat Etikat yang kuat Untuk bisa mengamalkannya Insya Allah Allah akan memakluminya Kenapa? Karena dia memang Sudah punya niat yang kuat Untuk mengamalkan Apa nasihatnya Tapi dia masih belum mampu Beda kan ya Antara orang yang gak mau Dengan yang gak mampu Antara orang-orang Yang memang sudah Berusaha mengamalkannya Dengan orang Yang memang tidak punya niat Untuk mengamalkannya Cuma nasihat doang Teori doang Tapi dia sendiri Memang gak mau mengamalkannya Beda antara orang yang gak mau Dengan gak mampu Jadi seperti itu Itu terjawab sudah Terjawab sudah Alhamdulillah itu bang Jadi pertanyaan yang Merahukan penulis sendiri Akhirnya bisa Terselesaikan Jangan nasihat Alhamdulillah Bukunya udah terbit juga Alhamdulillah Dan sangat Menginspirasi kita semua Sebenarnya ini bang Sebelum kita Ini Kita lanjut Sebenarnya Apabila itu Diaplikasikan Di dalam kehidupan sehari-hari Dimana Kita Di dalam kehidupan sehari itu Pasti banyak sekali Apa sih namanya Kendala gitu bang Pasti banyak sekali kendala Dan lainnya Nah Bagaimana Kita buat Senantiasa Apabila Mendapatkan cobaan Atau kita mendapatkan tantangan Agar itu tetap Konsisten Agar tetap Isi koma Terutama kita Dalam ketahuan kita Kepada Allah Ya mungkin Dari hal yang paling kecil Aja gitu Hal yang paling mendasar Mungkin kita Agak lupa gitu Oh ternyata gue Ternyata saya Sudah Sudah kurang lurus nih Kayak gitu bang Nah cara tips Agar kita bisa Konsisten gitu bang Konsisten Konsisten terus Sampai nanti Oke Salah satu cara Agar kita selalu Mengingat Allah Mengingat Allah Itu salah satunya adalah Dengan terus Menerus menghadirkan Bayangan-bayangan kematian Bayangan-bayangan kematian Coba anda ingat-ingat Kapan anda terakhir kali Merasa sangat butuh Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kapan anda terakhir kali Merasa sangat dekat Sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau saya gitu lah Kalau saya Itu ketika saya Sedang berada di dalam pesawat Kemudian pesawat itu Tergoncang luar biasa Di atas Pesawat apa bang? Semoga Enggak usah sebut merk ya Jadi saya hampir Setiap bulan itu Bisa 6-8 kali Naik pesawat Dan itu Kondisi itulah Yang menurut saya Saya berada Dalam kondisi yang Sangat dekat sekali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya tiba-tiba Teringat Semua beban-beban saya Saya tiba-tiba Mengenang semua Kesalahan-kesalahan saya Saya tiba-tiba Mengenang semua Banyak sekali Bisa jadi Kesalahan-kesalahan Kecil itu Teringat semuanya Dan saya minta maafnya Itu justru Ketika dalam kondisi Seperti itu Ya Allah Taubatnya itu Pas kondisi Genting-gentingnya itu Kondisi yang sangat Luar biasa Sangat dekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi itulah Kalau bisa Hadirkan Bayangan kematian itu Setiap saat Setiap saat Dan itulah Nasihat dalam agama Beramalah untuk duniamu Seolah-olah Engkau akan hidup selamanya Tapi beramalah untuk akhiratmu Seolah-olah Engkau akan mati besok Padahal amalan kita Kan hakikatnya Untuk akhirat Bukan untuk dunia Maka beramalah Untuk akhiratmu Seolah-olah Engkau akan mati besok pagi Besok pagi Sudah meninggal dunia Hari ini ngapain aja Maka insya Allah Yang kita lakukan Dalam seharian ini Adalah aktivitas-aktivitas Yang produktif Aktivitas yang positif Aktivitas yang luar biasa Karena kita sadar Bahwa waktu kita Tinggal satu hari lagi Karena kita sadar Bahwa kita gak punya Banyak waktu lagi Untuk mengamalkan Ajaran-ajaran agama kita Bahwa waktu kita gak lama Maka insya Allah Waktu kita akan terisi Dengan hal-hal yang hebat Hal-hal yang luar biasa Yang insya Allah Belum pernah kita Lakukan itu sebelumnya Karena sebelumnya Kita merasa bahwa Usia kita masih sangat panjang Dan itu penyakit anak muda Biasanya Merasa bahwa Usianya masih sangat panjang Sehingga merasa Masih punya banyak waktu Untuk melakukan aktivitas Yang biasa-biasa saja Jadi seperti itu Oke Terima kasih Pada Bang Rifai Yang sudah sangat clear gitu ya Agar kita ini Setelah baca itu Gak hilang gitu ya Ada insight-insight Yang kita dapatkan Dari buku ini Yang itu tertanam gitu ya Tidak hanya jadi Sepintasan saja Alangkala bibak ini Jadi habits gitu Bang ya Jadi habits Yang mungkin masyarakat kita gitu ya Jadi ketika bangun tidur pun Itu bisa jadi Itu kayak Hal yang sangat berpahala gitu ya Hal ibadah gitu ya Bahkan kita Bahkan kita belajar pun nanti Itu akan menjadi hal Hal ibadah gitu Bang Nah Terakhir Bang Sebelum nanti menyampaikan materi Sebenarnya Terakhir An infekful dari Infekful dari buku ini adalah Bagaimana ketika Kita bertuhan itu Memiliki dampak terhadap sosial gitu Bang Seperti yang dibahas di awal gitu Bang Nah Secara 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 dampaknya itu Seperti apa Bang Maksudnya Ketika kita bertuhan itu Dampak sosial itu seperti apa Kemudian Idealnya itu ya Seperti ini gitu Ketika kita bertuhan Dan ketika dikaitkan dengan Fenomen yang sekarang gitu Bang Ketika orang bertuhan Eh aneh bertuhan gitu Pada awal-awal Tapi Sulat jarang gitu Bang Nah Mungkin bisa dijelaskan Di bagian situnya Bang Ya Ada hubungan yang sangat dekat sekali Antara ibadah mahluk kita Dengan Ibadah mahluk kita Ada hubungan yang sangat dekat sekali Antara ibadah-ibadah yang kita lakukan langsung Kepada Allah SWT Dengan Kondisi sosial di masyarakat kita Dampaknya itu harus sosial Apapun perintah ibadah mahluk Yang diperintahkan oleh Allah kepada kita Itu ujung-ujungnya Puncaknya sebenarnya adalah Kontribusi kita kepada sesama Akhlak kita kepada sesama Maka buah dari keimanan itu adalah akhlak Buah dari iman kita Itu adalah akhlak kita kepada orang lain Maka ketika kita melaksanakan amalan ibadah mahluk Tetapi kita memiliki kehidupan sosial yang buruk Itu sebenarnya perlu dipertanyakan Apakah benar ibadah-ibadah mahluk kita Misalnya sholat saja Puncak dari sholat apa sih tujuannya Tanha anil faksa wal mungkar Jadi orang yang sholat itu Harusnya bisa menjaga dirinya Dari perbuatan keji dan kemungkaran Di kehidupan masyarakat Puasa juga seperti itu Apa sih dampak puasa harusnya Puasa itu harusnya menjadi pribadi Yang benar-benar bertakwa Takwa itu apa sih Sebagian ulama menaksirkan Kata takwa dari huruf-huruf penyusunnya Tak itu tawadu Seorang yang bertakwa itu harusnya menjadi pribadi Yang sangat tawadu Rendah hati kepada sesama Tawadu Kof Kofnya apa? Kona'ah Seorang yang bertakwa harus menerima pemberian Allah Dengan sukarela Dengan kona'ah Wawuh Wawuh apa? Warok Seorang yang bertakwa harusnya dia Benar-benar berhati-hati sekali dalam Rezeki yang dia makan Dalam urusan makanan Urusan nafkah terhadap keluarganya Dia harus sangat berhati-hati sekali Jangankan barang-barang yang haram Yang subhat saja Dia sangat berhati-hati untuk memakannya Untuk mengambilnya Harus menjadi pribadi yang warok Dan yakin Dia harus menjadi pribadi yang optimis Yang percaya diri Maka orang-orang yang bertakwa itu harus memiliki karakter Tawadu Karakter kona'ah Karakter warok Karakter yakin dalam kehidupannya Jadi efek dari puasa harusnya seperti itu Apalagi zakat Dampak dari zakat lebih Dekat lagi dengan kondisi sosial kita Begitupun haji Orang-orang dikatakan menjadi haji yang mabrur Ketika akhlaknya kepada sesama Usai dia berhaji Dia benar-benar jauh lebih baik daripada sebelum dia berangkat Kalau usai berhaji Akhlaknya tetap saja buruk Perlu dipertanyakan hajinya Perlu dipertanyakan Apakah dia sudah menjaga Segala aturan-aturan yang Dia berintahkan oleh Allah dan Rasulnya Maka seperti itu Dampak dari seluruh ibadah-ibadah Makhluk kita Harusnya adalah kehidupan Sosial dan akhlak kita terhadap Sesama manusia Insya Allah luar biasa Kita kasih tepulang lagi Buat Bang Rifai Oke selanjutnya Kita akan dengarkan Jadi tesis talkshow nanti akan diranjutkan kembali Namun ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bang Rifai Pada Bang Rifai Dipersilakan Bang Ya baik Jadi saya bikin materi untuk mereview buku ini secara singkat Sebenarnya Kalau nanti tanya Tadi tanya jawab secara Secara apa ya Secara gak berurutan Saya coba Membahas tentang Inti-inti dari buku ini Kalau membahas semuanya gak mungkin Karena terlalu tebal Jadi saya membahas yang Menurut saya perlu untuk Saya sampaikan perlu untuk dibahas dalam waktu yang sangat singkat ini Materinya bisa tolong dibuka Ketika Tuhan Tak lagi dibutuhkan Panitia Sudah di copy belum ya Sambil Oke Jadi teman-teman sekalian Yang pertama Yang pertama Ketika saya menulis buku ini Menulis buku ini Yang perlu saya sadarkan adalah Bahwa tingkat kebutuhan kita kepada Allah itu harus kita tingkatkan Karena bisa jadi Bisa jadi Orang yang Tidak butuh Allah Tidak butuh Allah Itu bisa jadi berasal Bukan hanya dari orang-orang yang ateis Atau orang yang tidak percaya Tuhan Bisa jadi orang beriman pun Orang beriman pun Bisa jadi Dia secara tidak sadar atau sadar Dia merasa tidak butuh Allah dalam kehidupannya Merasa tidak butuh Tuhan dalam kehidupannya Karena apa saja Yang pertama Bisa jadi karena kesombongan intelektualitas Kesombongan intelektualitas Ini biasanya dialami oleh orang-orang Yang setelah mempelajari Mempelajari sains Mempelajari teknologi Mempelajari segala sesuatu Dia menemukan sebuah Fenomena Dimana kejadian di alam semesta ini Sebenarnya bisa berjalan Bisa berjalan sebagai mestinya Tanpa adanya peran Tuhan sama sekali Ada sebuah kalimat dari Stephen Hawking Tau ya Salah satu fisikawan dunia Yang baru meninggal beberapa bulan yang lalu Sekitar bulan Maret 2018 Baru meninggal dunia di usianya yang ke-76 tahun Dia mengatakan seperti ini Karena hukum gravitasi Alam semesta bisa tercipta dengan sendirinya Tidak perlu adanya Tuhan Untuk memicu dan mengatur segala isi di dalamnya Jadi dia menulis sebuah buku Yang berjudul Graham Design Buku itu cukup fenomenal Dan cukup kontroversial Bukan hanya di Inggris Bahkan di dunia Karena buku itu Dia mengungkapkan secara terang-terangan Tentang kepercayaannya terhadap Tuhan Yang itu Ditransfer kepada pembaca Yang bisa jadi Bisa jadi berasal dari kaum agamawan Jadi bukan hanya muslim saja Yang membantahnya Bukan hanya kaum agamawan Muslim saja Bahkan orang-orang yang selama ini Selama ini Mempercaya adanya Tuhan Tetapi dia Punya konsepsi lain tentang Tuhan Bahkan tidak mengamalkan ajaran agamanya Bukunya pun membantah dan cukup tegas dalam menolak hadirnya buku ini The Grand Design Karena bukunya lumayan berat Lumayan besar Tapi menjelaskan sebuah fenomena-fenomena alam Dan itu dihubungkan dengan ketidakadanya Tuhan Ketidakadanya Tuhan dalam kehidupan di dunia ini Sementara banyak sekali fisikawan-fisikawan lain Atau intelektual-intelektual yang lain Orang-orang yang selama ini bergerul dalam dunia sains yang lain Bahkan seniornya pun Albert Einstein misalnya Kalau Stephen Hawking kan selama ini kita kenal dengan teorinya Yang mengawinkan atau menghubungkan Mengkombinasikan antara Teori fisika kuantum dengan relatifitas umum Atau general relativity Sementara seniornya Albert Einstein Yang mencetuskan teori relatifitas pun Ternyata justru memiliki pandangan yang sangat berbeda Terkait ketuhanan Mungkin teman-teman pernah dengar kalimatnya yang luar biasa Dan itu sampai sekarang kita jadikan sebagai Acuan atau sebagai salah satu referensi Bahwa ternyata Albert Einstein pun Dia percaya adanya Tuhan Karena dia merasa bahwa Enggak mungkin alam semesta yang sedemikian teratur Dengan teori-teori yang luar biasa sangat Akurat sekali Tingkat akurasi alam semesta yang sedemikian Luar biasa Enggak mungkin kalau enggak ada yang ngatur Sehingga ada kalimat yang luar biasa dari Albert Einstein Dia mengatakan seperti ini Kelangsungan sistem matahari Planet-planet Dan komet-komet yang indah ini terjaga Hanya karena petunjuk dan kehendak Dat yang maha cerdas dan maha kuasa Dat ini mengatur segalanya Yang kita kenal dengan Tuhan semesta alam Jadi Albert Einstein saja Dia merasakan bahwa enggak mungkin dunia ini bisa seteratur ini Dengan aturan-aturan yang luar biasa Sekomplek ini bisa berjalan dengan sistem yang luar biasa Teratur simetris dengan luar biasa Akurat enggak mungkin kalau enggak ada penciptanya Sementara juniornya Stephen Hawking justru membanta itu Kita bisa kok hidup tanpa perlu adanya Tuhan Kita bisa kok menjelaskan alam semesta ini tanpa perlu adanya Tuhan Jadi yang pertama orang-orang bisa jadi enggak percaya Tuhan karena kesombongan intelektualitasnya Padahal sains itu teknologi itu bisa melahirkan dua orang sekaligus Bisa melahirkan menjadikan orang sebagai ateis Sekaligus bisa menjadikan orang sebagai religius Sains itu bisa menelurkan dua cabang sekaligus Orang-orang yang mempelajari sains bisa jadi dengan sains itu Orang-orang makin bertambah keimanannya kepada Allah SWT Dia terkagum-kagum dengan ciptaan Allah SWT Makanya ulul albab dalam konsep Al-Quran Ulul albab orang yang sangat berilmu dalam Islam Itu harusnya adalah menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih dekat ketika dia mempelajari Ketika dia berpikir tentang alam ini dibandingkan sebelumnya Harusnya lebih dekat kepada Allah SWT Jadi seperti itu Yang pertama karena kesombongan intelektual Atau yang kedua Bisa jadi kita merasa enggak butuh Allah Tidak butuh Tuhan Itu karena kesombongan kekuasaan Orang-orang yang merasa bahwa dia memiliki kekuasaan yang luar biasa Akhirnya dia merasa bahwa enggak butuh Tuhan dalam kehidupan ini Ini bisa kita rasakan atau bisa kita kenali dari kisahnya Siapa? Fir'aun misalnya Karena kesombongan kekuasaan akhirnya sampai menjadikan dirinya Merasa bahwa dirinya Tuhan Dan dia tidak merasa menjadi Dan dia tidak merasa bahwa di dunia ini ada Tuhan Karena kekuasaannya yang membuat dia sombong seperti itu Bahkan ada kalimat dari Fir'aun seperti ini Dalam surat An-Naji'at ayat 24 Fir'aun berkata Akulah Tuhanmu yang paling tinggi Sebenarnya Fir'aun itu dalam hatinya percaya Tuhan atau enggak? Percaya enggak sebenarnya? Anda mungkin pernah dengar pisahnya ketika dia tenggelam di laut merah Apa yang dia sebutkan sebelum dia meninggal dunia? Dia percaya dengan Tuhannya Musa Dia mengatakan seperti itu kan ya Tapi itu sudah ada di kerongkongannya Ruhnya sudah mau dijabut Sehingga tidak diterima lagi taubatnya Sebenarnya dia punya kepercayaan kepada Tuhan Tapi karena kesombongan kekuasaannya Itu yang membuatnya meredupkan ketauhidannya tersebut Maka di dalam Al-Quran pernah dikisahkan pula Dengan kalimat yang sangat gamblang sekali Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka Kesombongan Padahal hati mereka meyakini kebenarannya Sebenarnya dalam hatinya itu percaya Percaya bahwa Allah itu ada Tapi dia mengingkarinya karena apa? Karena kesombongan kekuasaannya Jadi bisa jadi kita merasa enggak butuh Allah Itu yang pertama karena kesombongan intelektual Yang kedua bisa jadi kita merasa enggak butuh Allah Karena kesombongan kekuasaan Atau bisa jadi kita merasa enggak butuh Allah Karena alasan-alasan yang lain Misalnya karena merasa bahwa kemampuan kita yang luar biasa Kemampuan kita yang luar biasa Ada dalam seminar-seminar motivasi itu ya Yang menurut saya kalimat-kalimat ini sangat rancu Kalimat-kalimat ini sangat bahkan bisa jadi sangat Kalau salah dipahami Itu bisa sangat menyesatkan sekali Menyesatkan sekali Salah satu kalimatnya adalah Ngapain kita Atau Usaha itu Usaha itu Sangat menentukan Nasib di masa depan kita Nasib kita di masa depan Itu sangat ditentukan oleh Apa yang kita lakukan hari ini Sering kan menengah kalimat seperti itu ya Nasib kita di masa depan Sangat ditentukan bagaimana kita di hari ini Kalimat itu bisa jadi salah Bisa jadi benar Kalimat itu bisa jadi salah Ketika kita merasa bahwa itulah satu-satunya penentu Usaha kita itulah satu-satunya penentu Tapi kalimat itu bisa jadi Benar Bisa jadi benar Ketika kita memahami Bahwa konsep ikhtiar Konsep ikhtiar Yang pertama memang Usaha itu enggak bisa ditinggalkan Usaha itu tidak boleh ditinggalkan oleh Orang yang beriman Silahkan bermimpi setinggi-tingginya Lalu berikhtiarlah sekuat-kuatnya Lalu berdoalah Sekusuk-kusuknya Jadi impian yang tinggi Usaha yang keras Lalu doa yang khusuk Jadi kalimat-kalimat itu Yang menurut saya perlu untuk dilengkapi Bukan salah Tapi belum sempurna Belum sempurna Karena ketika kita merasa bahwa Ikhtiar kita itu dampaknya luar biasa Terhadap masa depan kita Khawatirnya Kita lalu mengabaikan Dampak dari doa Yang kita lakukan Tahun 2009 Teman-teman sekalian Saya menulis sebuah buku pertama Judulnya Sembilan Rahasia Doa Lulus Ujian Sembilan Rahasia Doa Lulus Ujian Judul buku itu menurut saya Enggak keren banget Kelihatannya mistis banget kan ya Dan ternyata ketika buku itu begitu terbit Tiba-tiba ada yang komplain seperti ini Ada tanggapan seperti ini Dari bukan hanya dari pelajar Bukan hanya dari mahasiswa Bukan hanya dari guru Bahkan dari dosen Dia mengatakan seperti ini Kalau cuma berdoa saja Kalau cuma berdoa doang Ya gak lulus-lulus gitu loh Ngapain bikin buku sembilan Rahasia Doa Lulus Ujian Kalau cuma doa doang Gak mungkin lah lulus Kalau gak belajar ya gak mungkin lulus Bener gak seperti itu Bener Dan itu benar Tetapi dengan itu kita Justru merasakan bahwa Ternyata dengan doa saja Dengan doa saja Kayaknya kok gak mungkin Kita bisa menggapai impian-impian kita Padahal bisa jadi Bukan usaha kita yang menentukan dampaknya Bukan ikhtiar kita Bukan ikhtiar lahir kita yang menentukan Gimana nasib kita di masa depan Bisa jadi karena doa-doa kita Itu yang justru menentukan masa depan kita Ada teman-teman disini yang mengikuti Kisahnya Dewa Eka Prayoga Ada gak? Beberapa waktu yang lalu Dia menulis buku judulnya Melawan Kemustahilan Melawan Kemustahilan Sebelum buku itu terbit Saya dikiriminaskan Untuk diminta testimoni terhadap buku tersebut Untuk dicantumkan ketika buku itu mau dicetak Disitu dikisahkan seperti ini Ada kalimat yang menarik sekali menurut saya Dia mengatakan seperti ini Masalah-masalah hidup yang tidak masuk akal Itu harusnya diselesaikan dengan cara-cara yang tidak masuk akal Masalah-masalah hidup yang tidak masuk akal Itu harus kita selesaikan Dengan solusi-solusi yang juga tidak masuk akal Kalau masalahnya masih logis Itu masih bisa diselesaikan dengan cara-cara yang logis Tapi kalau masalahnya sudah Di luar nalar kita untuk bisa selesai Kayak yang mustahil banget masalah ini bisa selesai Itu harusnya cara untuk menyelesaikannya Cara untuk menuntaskannya harusnya dengan cara-cara Yang mustahil juga Yang tidak masuk akal juga Yang tidak masuk akal juga Bayangkan Dewa Eka Prayuga itu Di usianya yang ke-20 tahun Punya hutang 7,7M Dua puluhan tahun Dua tahun yang lalu dia menderita penyakit yang luar biasa berat Dirasakan oleh sedikit sekali orang-orang di dunia Dan itu dampak kehidupannya Diklaim oleh dokter cuma beberapa persen saja Mustahil ini bisa sembuh kembali Tapi luar biasa Hutangnya bisa selesai dalam waktu yang relatif singkat 7,7M untuk anak 20-an kan luar biasa Sementara penyakitnya bisa sembuh total hari ini Dia sudah mulai berkililing lagi ke Indonesia Mengisi seminar-seminar di Indonesia Sudah bisa lagi bangkit lagi Ternyata apa rahasianya Bukan ikhtiar lahir saja Justru dia merasakan Merasakan Bahwa kita baru bisa menyelesaikan persoalan pribadi kita Ketika kita sudah mau menyediakan diri untuk menolong orang lain Bahkan dalam kondisi yang luar biasa Parah seperti itu Dia masih menyempatkan untuk menolong orang lain Maka menurut saya Orang yang hebat itu bukan orang yang menyelesaikan masalah sendirian Bukan orang yang menyelesaikan urusannya sendiri Bukan Orang yang hebat adalah Orang yang sebenarnya dia butuh pertolongan Tapi dia masih mau menolong orang lain Nah itu baru hebat tuh Dia sendiri sebenarnya butuh pertolongan Tapi dia masih mau bersedia Untuk menolong urusan-urusan orang lain Dan itu yang dia lakukan Di luar dugaan Ternyata itulah yang menurutnya Menjadi penyebab Sehingga masalah-masalah hidupnya Yang menurutnya luar biasa Mustahil untuk selesai Akhirnya bisa diselesaikan oleh Allah SWT Yang penting itu memang Keyakinan kita kepada Allah Bisa jadi Bukan ikhtiar kita yang menjadi penentu Tapi Allah menakdirkan Solusi itu bisa jadi melalui doa-doa kita Melalui tingkat kebutuhan kita kepada Allah SWT Siti Hajar Siti Hajar Ketika mencari air Sumber air Untuk bayinya Beliau bolak-balik dari syofa dan marwah Apakah itu yang melahirkan solusi? Bukan Bolak-balik itu gak dapat apa-apa Justru solusi itu datang di kaki bayinya Di kaki musah Bukan di syofa dan marwah Bukan di antara itu Tapi itu baru dikabulkan oleh Allah Setelah beliau memang berusaha Dan terus berdoa kepada Allah SWT Jadi solusi itu bisa jadi Bukan lahir dari ikhtiar kita Bukan lahir dari usaha kita Bisa jadi dengan cara-cara yang luar biasa Elegan sekali Sikanari Allah untuk menakdirkan Solusi dalam kehidupan kita Masih belum bisa ya materinya Yaudah gak usah kalau gitu Kemudian berikutnya Kita menjadi pribadi Yang butuh Allah Itu ketika apa? Kapan sih kita bisa merasa Sangat butuh sekali kepada Allah SWT Tadi yang pertama sudah kita bahas Ketika kita sudah merasa Sangat dekat sekali dengan Kematian Itu yang pertama Kemudian yang kedua Apa lagi? Kita merasa butuh Allah itu kapan sih? Yang kedua Kapan? Ada yang bisa jawab? Iya Ketika kita sedang punya Permintaan yang luar biasa tinggi Kepada Allah SWT Kapan kita bisa berdoa Dengan sangat khusyuk sekali? Ketika kita sudah punya Keinginan yang luar biasa Pengen banget Biasanya itulah Itulah Saat kondisi dimana kita sedang Pengen banget Butuh banget Berdoa itu terasa khusyuk Kepada Allah SWT Kalau sedang gak ada keinginan Atau keinginannya biasa-biasa saja Biasanya doa kita Ya asal itu saja Amin 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 Biasanya doa kita standar saja Tapi ketika permintaan kita Impian kita Sudang pengen banget Kita dapatkan Misalnya Ya Allah tolong Bulan depan saya harus Sudah menikah Tapi ini belum jelas Siapa jodohnya Doanya biasa Sangat greget sekali Bulan depan pengen menikah Tapi bulan ini Belum jelas Siapa jodohnya Ya Allah tolong Pertemukan saya Dengan jodoh saya Bulan ini Nah itu biasanya khusyuk banget Ketika keinginannya tinggi Tapi solusi belum kelihatan Nah biasanya itu yang Membuat kita khusyuk dekat Dan pengen merasa butuh sekali Kepada Allah SWT Ketika sedang punya keinginan yang luar biasa besar Makanya kalau solusi yang pertama tadi Selalu merasalah dekat dengan kematian Maka solusi ketiga Hadirkan impian-impian yang luar biasa Yang muluk Yang membuat kita Selalu butuh kepada Allah SWT Kalau impiannya biasa Biasanya Biasanya Kita merasa bahwa Tidak begitu butuh Berdoa Kalau impiannya biasa-biasa saja Biasanya kita kurang merasa khusyuk dalam berdoa Maka Kalau punya impian itu harusnya Impian-impian yang luar biasa hebat Yang tinggi Yang muluk Yang luar biasa Jangan yang biasa-biasa saja Dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu Ketika dunia masih dalam keadaan jahilia Di sebelah barat ada Imperium Romawi Yang sudah punya agama katolik Yang sudah punya kitab suci Bibel Yang sudah punya peradaban teknologi yang luar biasa hebatnya Sementara di sebelah timur ada Imperium Persia Yang sudah Mempunyai agama Yoroastar Majusi Yang sudah mempunyai kitab suci Afistah Sandinista Sudah mempunyai kitab perundangan-undangan yang sangat maju dalam sejarah Sementara di tengah-tengahnya ada bangsa Arab Ada umat Islam masih sangat kecil sekali Tapi di antara dua peradaban besar itu Dua peradaban besar itu Masih minoritas umat Islam Rasulullah dapat pertanyaan yang luar biasa dari para sahabat Ya Rasulullah Kota mana yang akan kita taklukan terlebih dahulu Konstantinopel atau Roma Jadi pertanyaannya bukan Ya Rasulullah Apakah kita bisa menaklukkan Konstantinopel atau Roma Bukan itu Bukan apakah kita bisa Tapi kota mana dulu yang akan kita taklukan Konstantinopel atau Roma Jadi impiannya sudah luar biasa hebat Padahal masih minoritas Umat Islam masih kecil banget Sementara peradaban Roma dan Persia masih Hebat banget dan bahkan ribuan tahun Kukuh menjadi peradaban yang Tidak terkalahkan Kokoh sekali Tidak ada yang mengalahkan Tapi umat Islam masih sangat kecil Sudah punya impian yang luar biasa tinggi Ya Rasulullah Kota mana dulu yang akan kita taklukan Yang akan kita bebaskan Konstantinopel dulu Atau Roma dulu Jadi impian seorang muslim Itu harus tinggi Dan apa jawaban Rasulullah Rasulullah menjawab dengan sangat optimis sekali Kotanya Heraklius Yang akan kita taklukan terlebih dahulu Yaitu Konstantinopel Dan impian itu terbukti Maka mulai sekarang teman-teman sekalian Hadirkan impian yang seolah-olah Tidak bisa kita gapai Yang di luar potensi hidup kita Impian itu kalau bisa di luar nalar kita Saya ingin apa ya Miliki impian gila di masa depan Impian gila ya Seolah-olah impian itu tidak bisa kita gapai Dengan upaya-upaya yang normal saja Upaya-upaya yang biasa-biasa saja Sehingga dengan itu kita merasa sangat butuh Sekali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan dengan itu kita selalu merasa Saya butuh Allah Untuk bisa menuntaskan impian-impian besar ini Waktunya habis Masih ya Masih ada Oke Ketika kita butuh Allah Dalam kondisi kapan lagi Yang pertama apa tadi Ketika kita merasa sangat dekat dengan kematian Nah itu kedekatan kita dengan Allah luar biasa Yang kedua ketika kita punya impian yang luar biasa hebat Luar biasa tinggi Yang ketiga Biasanya kita merasa butuh Allah ketika kita dapat masalah yang luar biasa besar Masalah hidup yang luar biasa hebat Masalah hidup yang membuat kita seolah-olah Kita sendirian di dunia ini Seolah-olah gak ada lagi teman kita Yang mendorong kita Seolah-olah kita menyelesaikan masalah Hidup ini sendirian Sangat besar Sehingga seolah-olah semua orang meninggalkan kita Nah saat itulah kita merasa Gak ada siapapun yang menemani saya Maka saya hanya butuh Allah subhanahu wa ta'ala Maka ada sebuah kalimat Dari Imam Syafi'i yang cukup populer sekali Yang mengungkapkan bahwa Allah itu sangat cemburu sekali kepada orang-orang Yang menjadikan dat selain Allah Sebagai orang yang sangat dibutuhkannya Allah sangat cemburu sekali kepada orang-orang Yang tidak menjadikan Allah sebagai pusat cintanya Allah sangat cemburu sekali orang-orang Kepada orang-orang yang menggantungkan hidupnya Bukan kepada Allah Maka biasanya kadang Allah memberikan ujian yang sangat besar kepada seorang Sehingga orang itu merasa sendirian Agar Allah menjadi satu-satunya zat Yang menemani dia saat dia sendirian Maka bisa jadi masalah hidup kita dalam kehidupan ini Bisa jadi itulah cara Allah mengembalikan kita kepada fitrah kita Bisa jadi masalah yang sedang kita hadapi Itulah cara Allah Yang Allah hadirkan untuk membuat kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena masalah hidup itu bisa jadi adalah ujian Bisa jadi teguran Bisa jadi adab dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita berdoa mudah-mudahan masalah hidup kita bukan menjadi adab Tapi menjadi ujian kalau bisa Kalau gak bisa pun mudah-mudahan itu hanya teguran saja dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai upaya untuk mengembalikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin really, amin Terima kasih kepada Bang Riffai Setelah menyampaikan terkait dengan Garis SECESAR Buku yang kita bedah pada sore hari ini Oke, untuk menambah semangat Kita akan jargon dulu ya Jadi kalau saya bilang UIBF 2018 jawabnya reunite and explore inget tuh saya coba ya yang masih ngantuk-ngantuk nih reunite and explore ya kita coba ya untuk menambah semangat kita jadi agar yang mungkin masih ada yang ngantuk-ngantuk biar bisa bangun oke saya coba WIBF 2018 waduh coba lagi saya ulang lagi WIBF 2018 Alhamdulillah ya Rabbil Alamin makasih banyak tadi yang sampaikan bang Rifai oke langsung bang orang-orang yang penasaran terkait apa yang sebenarnya terkandung di dalam buku ini yang belum sempat tadi kita bahas oke teman-teman semua yang ingin bertanya bisa langsung aja nanti maju ke depan ya ke depan mic yang sudah disediakan langsung dibuka yang ingin bertanya siapa aja oke silahkan langsung yang baju biru ya yang kedua yang depannya ya kamu yang pakai kupluk ya langsung maju ke depan perangkat nama asal langsung pertanyaannya Assalamualaikum Wr. Wb walaikum Wr. Wb nama saya Ari dari Bogor saya ingin bertanya mengenai tadi prinsip yang kedua yang Mas Ahmad Rifai Ahmad Rifai Rifan jelaskan itu yaitu kapan kita butuh loh yakni ketika kita mempunyai impian yang sangat besar tapi berdasarkan beberapa teori yang sudah kebetulan saya pelajari di prinsip management segala macam ada suatu indikator dalam mimpi itu yakni measurable jadi ada batasan-batasan tersendiri dalam kita membuat sebuah mimpi jadi saya melihat agak sedikit kontradiktif nih Mas jadi apakah benar apakah batasan dari mimpi yang sangat besar itu sehingga tetap measurable gitu tetap oke terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb walaikum Wr. Wb tampung dulu aja kali ya Bang tampung aja selanjutnya yang depannya yang di depan ya yang baju putih ya Assalamualaikum Wr. Wb saya Randi dari Indonesia mau bertanya ini Bang kan Bang Ahmad Rifai ini bukunya ada banyak tuh sebelumnya tuh ada buku apa aja sih Bang yang menginspirasi Abang menjadi aduh saya harus menulis nih ada tiga buku apa aja sih Bang yang menginspirasi apa ada dari buku dari luar atau dari Indonesia atau gimana gitu terus yang keduanya kan kalau Abang sering menulis itu biasa berarti bahwa waktunya kan luas banget tuh Bang biasa tiap hari itu minimal berapa menit sih disediakan waktu buat baca gitu kan terus dari baca itu apakah kita apakah Abang waktu itu kayak bikin resume-resume gitu dari buku yang dibaca atau distabiloin atau gimana gitu kan kan kadang ada beberapa orang yang habis baca terus seminggu lagi lupa atau gimana itu gimana Bang terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb walaikum Wr. Wb satu lagi iya Bang satu lagi yang bertanya dari angkotnya oke silahkan Bismillahirrahmanirrahim terima kasih moderator Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb sebuah kesempatan yang luar biasa disini bisa bertemu dengan Bang Ahmad Rifai Rifan sebelumnya saya pernah membaca buku muslimah perfect itu adalah buku yang pertama kali saya baca waktu perfect muslimah ya perfect muslimah maaf perfect muslimah itu yang saya baca pertama kali tahun 2013 saat saya memasuki S1 dan sangat sungguh luar biasa bukunya dan saya pernah berkeinginan ingin bisa bertemu dengan Bang Ahmad Rifai Rifan kemudian ingin meminta tanda tangan di buku tersebut karena sejujurnya bukunya sangat menginspirasi namun karena saya sudah disini saya lupa dengan bukunya ya jadi seperti itu terima kasih dan di kesempatan ini saya ingin bertanya terkait poin kedua tadi bahwa kapan saat kita mengingat Allah yaitu dengan kita mempunyai impian yang besar apa ya saat kita mempunyai impian besar tetapi dalam kenyataan yang ada realita yang ada justru apa yang kita hadapi itu adalah bukan apa yang kita inginkan entah itu dalam bentuk keadaan entah itu dalam bentuk cobaan entah itu dalam bentuk ujian misalnya kita berkeinginan untuk melanjutkan S2 tetapi kenyataan yang ada bahwa posisi kita harus dalam keadaan kita harus bekerja dan pekerjaan itu justru berlarut-larut dengan kondisi waktu yang sama terus menerus yang membuat kita justru berada pada zona yang nyaman kita menerima gajinya kemudian di sisi lain kita juga mendapat prestasi yang menjadi masalah di sini adalah apakah ini sebuah keadaan ujian cobaan atas mimpi yang tadi kita harapkan atau mungkin ini adalah sesuatu yang memang diberikan oleh Allah untuk kita untuk kita jalani sehingga kita harus bersyukur bagaimana menyikapi apa yang kita jalani saat ini sementara kita mempunyai keinginan yang lain yang benar-benar kita harapkan untuk kita bisa lakukan nah itu dan pertanyaan keduanya adalah dari Bang Amat Rifai Rifan ini kan tulisannya itu jujur tulisannya sangat mengalir dan itu sangat benar-benar sangat dimengerti gimana sih tips-tips dari Bang Amat Rifai Rifan sendiri dari menulis buku-buku yang bisa dihadirkan ini dan apa buku rekomendasi dari Bang Amat Rifai Rifan untuk melanjutkan untuk menulis-menulis buku yang seperti Bang Amat Rifai Rifan hasilkan terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih pada suruh pertanyaan kita kasih tepuk tangan dulu untuk yang bertanya oh ya kira-kira mau yang mana dulu bang satu dua tiga atau urut oke saya jawab berurutan ya yang pertama yang pertama pertanyaan yang luar biasa menarik sekali kayaknya kok ada kontradiksi ya antara tadi anjuran untuk bermimpi setinggi-tingginya semuluk mungkin yang seolah-olah tidak realistis yang seolah-olah tidak masuk akal agar kita lebih butuh Allah dengan yang dipelajari misalnya di manajemen tadi bahwa impian itu harus reasonable harus yang masuk akal ada batasan-batasan ketika kita melahirkan impian-impian itu gimana jadi menurut saya menurut saya ini ya pendapat saya pribadi impian itu harusnya yang tidak rasional yang tidak masuk akal yang luar biasa yang seolah-olah tidak bisa kita gapai tapi rencana-rencana untuk mengapainya harus realistis tahapan-tahapan untuk mengapainya harus realistis jadi impian itu adalah puncak puncak yang menurut kita menjadi tujuan saya ada di dunia ini untuk apa ketika saya meninggal dunia saya pengen orang-orang itu membicarakan saya itu apa yang saya raih jadi impian puncaknya yang harus diraih sebelum meninggal dunia impian besar dan itulah ujung dari semua impian-impian kecil yang realistis tadi impian kecil kita bisa jadi saya harus kuliah di UI misalnya harus selalu setepat waktu setelah itu harus melanjutkan S2 misalnya di luar negeri S3 di luar negeri lalu itu impian-impian yang realistis mungkin tapi impian-impian besar apa yang menurut kita masih sulit sekali untuk kita raih dan itu menjadi puncak dari rencana-rencana hidup kita yang harusnya tidak terbatas karena kalau terbatas itu masih mudah sekali meraihnya maksudnya apa kalau alasan-alasan realistis masih mudah kita gapai alasan-alasan atau sebab-sebab realistis masih mudah kita lakukan itu biasanya kekuatan doa kita kekuatan ikhtiar kita kekuatan usaha kita itu masih dibilang biasa-biasa saja meskipun puncak atau batasan itu kita lalui tapi ketika impian kita itu seolah-olah sudah unrelatable tidak realistis tidak sulit sekali untuk gapainya biasanya dalam kondisi itulah ketauhitan kita itu bisa kita latih untuk kita tumbuhkan saya butuh Allah untuk meraih ini saya butuh Tuhan untuk bisa meraih impian yang luar biasa ini gak bisa saya upayakan dengan ikhtiar yang biasa biasa saja jadi itu maksud saya impian besar itu menurut saya tetap harus tidak realistis harus tetap muluk harus yang luar biasa yang seolah-olah tidak bisa kita gapai jadi gak usah dipatasi impian kita tapi usaha-usaha kita harus realistis usaha-usaha kita untuk meraihnya target-target kecil kita untuk meraih impian besar kita itu harus tetap kita rencanakan dari hari ke hari dari detik ke detik dari waktu ke waktu harus tetap realistis gimana sih caranya agar saya bisa mendekat kepada impian yang saya lakukan ini ada sebuah kalimat yang menurut saya sangat inspiratif sekali menurut saya sangat inspiratif sekali lakukan sesuatu yang kamu mampu nah itu batasan biarkan Allah yang menolong kamu pada sesuatu yang tidak kamu mampu nah itu konsep ketauhitan yang perlu kita tanamkan lakukan sesuatu yang kamu mampu nah itu yang konsep batasannya ada disitu yang kamu mampu saja biarkan Allah yang menakdirkan yang menentukan yang menyuksaskan impian-impian yang tidak mampu kita lakukan dengan ikhtiar-ikhtiar kita biarkan Allah yang menakdirkannya jadi itu bisa kita raih dengan doa-doa kita dengan ikhtiar-ikhtiar langit kita itu yang pertama ya kemudian pertanyaan yang kedua tentang kepenulisan tentang buku kira-kira buku apa saja sih yang bisa menginspirasi untuk saya menulis sejak awal ketika saya kuliah di teknik bacaan anak-anak teknik kan rata-rata ya textbook secara umum seperti itu karena jenuh dengan bacaan-bacaan seperti itu dengan angka-angka dengan rumus-rumus akhirnya ketika kuliah di pertengahan kuliah itu saya coba mencari apa ya pengalihan mencari bacaan-bacaan lain yang mungkin bisa menjadi hiburan saya di tengah-tengah kuliah di tengah kejenuhan saya akhirnya saat itu saya mencari buku-buku yang ringan buku-buku motivasi buku-buku agama buku-buku inspirasi yang membuat saya menjadi gak terlalu jenuh dengan dunia perkuliahan tapi ternyata justru dengan bacaan-bacaan itu akhirnya saya justru keterusan dengan bacaan-bacaan itu sehingga bacaan-bacaan keteknikan justru menjadi ditinggalkan menjadi ditinggalkan keterusan jadi penulisnya akhirnya jadi sebenarnya nyasar juga sih ya jurusan teknik tapi nulis buku S1-nya teknik S2-nya sastra gak nyambung sama sekali apalagi nanti S3-nya mungkin politik lebih gak nyambung lagi teknik sastra hukum tapi bisa jadi bacaan-bacaan kita itulah yang biasanya menentukan apa yang akan kita tuliskan nantinya bukan dari perkuliahan kita bukan dari akademis kita justru dari bacaan-bacaan kita sehari-hari justru itulah yang biasanya seringkali menginspirasi kita lalu apa bacaan yang seringkali saya baca apa saja dan gak milih-milih buku gak milih-milih buku apa saja yang saya hadapi biasanya buku-bukunya ya itu seputar itu sih motivasi agama makanya kalau teman-teman baca buku-buku saya sampai sekarang saya konsisten di tema-tema itu motivasi dan religi beberapa kali bisnis beberapa kali itu dari pengalaman kalau motivasi dan religi itu lebih banyak dari referensi bacaan bacaan yang saya baca sejak masih kuliah kemudian pertanyaan kedua tadi apa ya yang berapa menit yang berapa menit yang menginspirasi berapa menit baca kira-kira dalam sehari-hari ada gak batasan waktu untuk membaca gak ada jadi saya kemana-mana bawa buku emang bawa buku dari rumah dan bawa bukunya bukan buku saya bukan buku saya buku orang lain ngapain buku baca sendiri gitu ya baca buku orang lain saya bawa beberapa biasanya kalau kalau satu dua hari ini kan saya kemarin itu sejak tiga hari yang lalu saya berangkatnya dari Surabaya itu dua hari yang lalu acara di Pontianak sekarang besok baru pulang jadi saya bawa kira-kira dua sampai tiga buku untuk bisa dibaca di perjalanan itu jadi selalu sedia buku kemana pun kita pergi kenapa? karena pasti ada waktu-waktu luang dimana waktu luang itu bisa rentan sekali terisi dengan aktivitas-aktivitas yang gak manfaat ketika nunggu pesawat datang misalnya biasanya ngapain kalau gak bawa media-media seperti itu paling bengong liatin orang bersih di jalan gitu kan bingung liat HP liat medsos seperti itu maka saya usahakan bawa media-media yang membuat saya bisa baca bawa buku lah bawa buku dan gak membatasi lalu gimana strateginya ketika baca kebetulan gak pernah pakai stabil-stabil gitu gitu ya gak pernah bikin resume gitu biasanya ketika baca baru baca lalu tiba-tiba ada inspirasi yang saya tangkap buku saya tutup saya nulis nulis sampai mentok gak ada lagi yang ditulis baru baca lagi kalau ada lagi yang perlu saya tulis dan merasa penting sekali saya tulis saya tutup lagi bukunya saya tuliskan biasanya seperti itu biasanya seperti itu ketika ada waktu luang jadi gitu ya untuk pertanyaan kedua pertanyaannya tentang apa tadi tadi yang kedua bang terus yang ketiga sebenarnya mirip kayak yang seperti yang pertama gitu yang kedua tadi ya buku inspirasi udah ada menit baca dan yang lainnya terus yang ketiga itu terkait dengan yang buku perfect muslimah tadi gak sebelum itu kayaknya ada pertanyaan yang belum saya jawab yang pertama berarti kapan butuh Allah inspirasi besar ya udah semua bang oh sudah ya pertanyaan ketiga ya tentang perfect muslimah bukan ya tentang perfect muslimah gimana caranya sih nulis buku yang mengalir yang menggugah caranya gimana yang pertama selalu usahakan selalu usahakan untuk mulai nulis mulai sekarang dan jangan pedulikan tulisan kita itu mengalir atau enggak biasakanlah dulu nulis saya beberapa waktu yang lalu sempat ngisi seminar bareng dengan Bang Tere Bang Tere Lie tau ya pasti tau lah beliau mengatakan seperti ini setiap ada pertanyaan dari peserta yang mengatakan gimana sih Bang Tere rahasia nulis buku yang ngalir yang enak dibaca gimana sih caranya bikin ketokohannya itu kuat banget dalam sebuah novel jawaban beliau singkat sekali jawaban saya cuma satu satu kata saja apa saja itu itu kan biasanya kalimatnya apa saja itu latihan latihan sebenarnya disini udah belum ya disini kalau salah ada juga Bang Tere ya belum ya jadi latihan memang latihan perlu latihan nulis sesering mungkin saya nulis itu sudah sembilan tahun teman-teman sekalian sudah sembilan tahun sejak buku pertama itu tahun 2009 buku pertama terbit begini enggak tulisan saya jauh berbeda sekali buku kedua susah sekali saya pahami saya sendiri penulisnya saja susah mau pahami apalagi orang lain buku ketiga juga seperti itu enggak nyaman sekali saya baca saya baca ulang itu malu saya nulis kayak gini dulu ya aleh banget aleh banget saya baca itu masih anak muda banget saat itu masih kuliah bahasa-bahasanya anak gaul banget saya baca sekarang kok malu sendiri gitu bacanya dan saya ubah banyak sekali buku-buku yang saya tulis di awal dengan buku-buku seterusnya memang dari latihan dari keseringan nulis insya Allah lama-lama akan terlatih dengan sendirinya kita tahu gimana rumusnya rumusnya nulis yang enak kita bisa tahu dengan sendirinya dengan pengalaman kita sulit sekali mencari rumus atau formula nulis yang benar-benar tokcer kalau kita tidak benar-benar mengamalkannya karena bisa jadi tiap orang itu beda-beda caranya punya ciri khas sendiri-sendiri dan cara nulisnya juga beda-beda jadi mulai sekarang seringkan insya Allah lama-lama bisa ngalir dengan sendirinya kita tahu rumusnya dengan sendirinya seiring dengan perjalanan kita menulis dalam rentang waktu yang panjang rentang waktu yang lama gak singkat prosesnya untuk itu apalagi kalau dimulai dari usia muda mudah-mudahan kita gak butuh waktu lama untuk bisa menulis dengan tulisan-tulisan yang menggugah yang mengalir yang menginspirasi itu ya yang berikutnya udah semua ya terima kasih Bang Rifai sudah menjawab seluruh pertanyaan sangat mendalam dan sangat menginspirasi dan sangat bermakna untuk yang disampaikan Bang Rifai kali ini Bang terakhir closing statement untuk sesi kita pada hari ini sekaligus menutup agenda talk show kita pada sore ini bisa langsung disampaikan baik teman-teman sekalian kita di dunia ini cuma satu kali Allah ingin kita selalu ada di dekatnya itulah sebabnya kita diberikan banyak sekali amalan-amalan yang membuat kita selalu dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bangun tidur kita sudah diajurkan untuk tahajud bayangkan bangun tidur kita sudah diminta untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala gak lama kemudian kita diminta mendekat kepada Allah lagi melalui subuh gak lama kemudian kita diminta dekat kepada Allah lagi melalui duha gak lama lagi kita diminta mendekat kepada Allah melalui duhur asar mahur isya bahkan diantara-antaranya ada amalan-amalan rohatib yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan maka sebenarnya Allah ingin sekali selalu dekat dengan kita Allah ingin selalu agar kita selalu dekat dengan Allah karena ketika kita selalu dekat dengan Allah insya Allah saat itulah kehidupan kita damai karena kita gak butuh banyak orang untuk tempat bergantung kita gak butuh makhluk lain untuk bisa bergantung kita cukup butuh Allah saja untuk bisa mendamaikan hati kita untuk bisa menghibur jiwa kita untuk bisa menenangkan hati kita seumur hidup kita cuma butuh Allah saja insya Allah dengan amalan-amalan kita setiap hari mudah-mudahan itu menjadi salah satu sarana salah satu media salah satu perantara agar kita selalu bisa merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah kehilangan Allah jangan pernah melupakan Allah jangan pernah sombong dengan kepribadian kita dengan keutamaan diri kita dengan potensi hidup kita karena bisa jadi bukan itu yang membuat kita berhasil di dunia ini karena Allah yang menentukan semuanya mungkin itu saja dari saya teman-teman sekalian saya mohon maaf kalau ada sikap-sikap saya yang salah saya mohon maaf kalau ada ucapan-ucapan saya yang kurang tepat saya mohon maaf yang sebesar-besarnya itu saja dari saya wabillahi taufiq awal hidayah waridawal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati